Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk penggemar setian juga Sari TV, kali ini Saya akan update sepetar Jembatan Gantung Geladak Perak Jadi, informasi kali ini Saya sampaikan Bahwasannya Geronjong Maaf Geronjong Yang mau dibuat Pengecoran jembatan permanen Sudah datang Ini Sudah datang Jadi, mungkin secepatnya Jembatan permanen akan dibuat Jadi, jembatan Gantung Itu hanya jembatan sementara Oke Itu terlihat ya Jadi, ini akan dijadikan Beton nanti Sangat panjang sekali Ini sekitaran panjang Kurang lebih 15 meter Jadi, gorong-gorong Ini akan dibuat Pengecoran nanti Untuk pembuatan jembatan permanen Alhamdulillah Secepatnya mungkin Jembatan permanen Ini akan segera dibuat Ini banyak sekali Jadi, terus-menerus ini Setelah jembatan Gantung jadi Nantinya akan Pemprosesan jembatan Permanen Ini sudah siap semua Oke, kita doakan Saudara-saudara kita Yang bekerja disini Semoga sehat selalu Diberi umur panjang Dilancarkan pekerjaan Ataupun rezekinya Amin Oke, kita lanjut Disana Jadi, jembatan Gantung Geladak Perak Ini hanya jembatan Sementara yang bisa Dilintasi Roda dua Hanya roda dua Dan akan Segera dibuka Yang katanya Tanggal 20 April nanti Jembatan Gantung ini Sudah bisa dilewati Jadi, hanya tinggal Beberapa hari lagi Kita bisa Melewati ini Rasanya sih Senang sekali Karena memang Masyarakat sekitar Ataupun warga itu Ingin Mengendari Atau melintasi Jalur Atau akses Yang lebih nyaman lagi Seperti itu Jadi, dengan adanya Jembatan Gantung ini Mempermudahkan Akses mereka Untuk melintasi Khususnya untuk Para Penjual Seperti Penjual-penjual Pedagang Pedagang kaki lima Seperti itu Sangat dibutuhkan Sekali Sebenarnya Jalur Akses yang Lebih cepat Daripada kita Harus berputar arah Dengan jarak jauh Jarak tempuh Yang memang sangat jauh Beberapa kilometer Harus berputar arah Karena memang Jembatan Gantung ini Putus sebelumnya Alhamdulillah Untuk saat ini Jembatan Gantung Gelatak Werak Sudah Hampir selesai Hampir selesai Ini hampir selesai Tinggal Pemasangan pakar Dan bersih-bersih Nanti kita Proses pengocoran jalan Sudah Kita bisa melewati Seperti itu Dan mungkin nanti Akan sejapannya juga Itu dibuatkan Jembatan permanen Oke Jadi saya berada Di bawah Jembatan Gantung Yang memang Sangat Jurang sekali Jadi Ini adalah Jembatan Gantung Di atas Jurang Dengan kedalaman 100 meter Ini menang Dalam Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan komentarnya Jangan lupa untuk like Subscribe dan komentarnya Karena Like atau Subscribe dari kalian itu Sangatlah berguna Sekali bagi saya disini Dan Untuk penggemar Setian juga Sari TV Terima kasih banyak Bagi yang sudah subscribe Saya doakan Untuk Penggemarku Semoga sehat Selalu Panjang umur Semoga Rejeki lancar Halal Dan barokah Dan melimpah Terima kasih banyak Untuk semuanya Yang sudah mendukung Jadi itu Masih Ada keren juga Itu Proses pengoboran Itu Kemungkinan besar Itu pengoborannya Itu untuk Jembatan Permanen Nanti dulu Jadi ini yang Diharapkan oleh Warga sekitar Atau masyarakat Dan Di sekitar Jembatan Gantung Sendiri Itu sudah Dikasih Lampu Itu Sepertinya Pakai Cahaya Surya Itu Satu Sana Juga Di Sebelah Barat Juga Itu Ada Itu Nanti Jadi Itu Adalah Penerang Nantinya Penerang Jalannya Gak tahu Kalau di Sebelah Tengah Jembatan Gantung Ini Nanti Ada Lampunya Apa Enggak 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 Tahu Yang Berarti Yang diharapkan Itu Lampu Karena Memang Kalau Malam Itu Enggak Kelihatan Kalau Yang Di Tengah Kalau Enggak Ada Lampunya Oke Dolor Jadi Sisa Dari Jembatan Jembatan Garak Yang Runtuh Itu Sepertinya Akan Tetap Tersangkut Disitu Dolor Jadi Enggak Bisa Diturunkan Walaupun Mungkin Diusahakan Seperti Yang Di Sebelah Sana Itu Masih Belum Turun Juga Itu Beberapa Minggu Yang Membersihkan Itu Enggak Bisa Karena Memang Itu Sangat Sulit Sekali Untuk Akses Jalut Coba Turun Disana Itu Enggak Bisa Sangat Sulit Sekali Dan Memang Itu Sangat Berbahaya Jadi Jurang Di Bawah Jembatan Gantung Gelata Kera Ini Delur Dengan Kedalaman 100 Meter Di video Sebelumnya Saya jalan Jalan Di bawah Jembatan Gelata Perak Itu Ya Yang Left Jalan Jalan Di bawah Jembatan Gelata Perak Saya Masuk Kesana Delur Lihat Disana Ngeri Asli Ngeri Coba Coba Aja Dicek Di Video Sebelumnya Disana Cuma Lebarnya Dari Ini Lebarnya Cuma 6 Meter Disana Jadi Sangat Sempit Sekali Sebenarnya Tapi Bisa Melubar Bisa Kesana Sana Lihat Dulur Bisa Ke Perumahan Sana Kepemukiman Juga Padahal Disini Sempit Sekali Ini Yang Dinamakan Lubang Atau Pintu Aja Aip Di 2 Meter Di Atas Jembatan Wow Ngeri Asli Ngeri Delur Jadi Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Sebelumnya Ya Mungkin Cukup Sekian Delu Informasi Yang Saya Sampaikan Untuk Saat Ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Dukungannya Ya Untuk Jembatan Gelatak Werak Sementara Ini Akan Rilis 20 April 2022 Jadi Ditunggu Kabar Baiknya Delur Ditunggu Kabar Baiknya Oke Terima kasih Banyak Sekian Dulu Informasi Hari Ini Saya Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih